Seperti Gunung Semeru yang tetap kokoh berdiri, keyakinan banyak orang bahwa PDIP pada akhirnya akan menetapkan Mas Ganjar Pranowo sebagai Capres RI 2024. Dan meskipun arus gelombang politik itu berkali-kali dicoba untuk dibelok-belokkan, Ganjar tetap melaju menjadi Capres. Ya, orang-orang sebelumnya boleh mengatakan apapun. Namun kenyataannya, di Istana Batu Tulis, PDIP telah sepakat memutuskan Ganjar sebagai Capres yang akan diusung oleh PDIP di Pilpres 2024. Kenapa? Karena Ibu Megawati Soekarno Putri tajam pemikiran dan hatinya. Cerdik mengelabuhi lawan-lawan politiknya. Hormat dan sangat menjunjung tinggi anak ideologis ayahnya, Pung Karno yang tiada lain adalah Ganjar Pranowo. Ibu Megawati Soekarno Putri, Meskipun dari luar nampak sebagai ketua umum partai yang jadul dan arogan. Namun ketahuilah, beliau bukan hanya anak biologis, Melainkan pula anak ideologis dari Pung Karno. Kecintaannya pada rakyat, khususnya Bum Cilik, Jauh lebih tinggi dari kecintaannya pada diri dan keluarganya sendiri. Itulah mengapa sejak dari awal, Hakul yakin orang-orang sangat optimis bahwa pada akhirnya, Bum Mega akan mencalonkan Ganjar dan bukan Puan Maharani. Ibu Mega cerdik dan lihai bermanuver politik dengan mengelabuhi lawan-lawan politiknya yang mengira Ganjar sangat dibenci Puan yang otomatis dibenci Ibu Megawati. Ini hil yang mustahal. Ganjar itu mentor politik Puan di belakang layar dan Bum Mega Wati penulis skenario-nya. Ibu Mega Wati bukanlah tandingan SP yang sejak zaman kurba masih ngotot memaksakan anaknya sendiri jadi capres. Seorang pemimpin harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi jauh ke depan. Tidak hanya di negerinya sendiri, melainkan juga di dunia. Seorang pemimpin harus bisa memotivasi rakyatnya, membangkitkan semangat juangnya, dan sanggup bergotong royong untuk kemajuan bangsanya. Demikian, penggalan pidato Ibu Megawati yang sering kita dengar yang mencerminkan kecemerlangan berfikir ayahnya yakni Bung Karno, Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, jangan heran, untuk menghadapi tantangan Indonesia di percaturan politik dan ekonomi dunia ke depan, Ibu Megawati telah mempersiapkan kader terbaiknya, yakni Ganjar Pranowo. Ya, Ganjar yang sudah berkali-kali sanggup membuktikan ketaatannya pada konstitusi dan sanggup membuktikan kesetiaannya pada kehendak bersama yang mewujud dalam titah ketua umum partai yang kini benar-benar telah mendapatkan Ganjarannya. Siapapun boleh menghujat, memaki-maki Ganjar ketika beliau menolak kontingen Israel datang ke Indonesia di piala dunia. Namun, mereka harus tahu bahwa Ganjar melakukan semua itu karena ketegasan politik dan moralnya. bahwa konstitusi Indonesia mengatakan segala bentuk penjajahan di atas dunia haruslah dihapuskan. Dan ketika orang-orang berkata, La Rusia juga penjajah, kok gak diprotes? Oh, begini Bung. Bah, Indonesia sudah lama membuka hubungan diplomatiknya dengan Rusia. Namun, Indonesia sampai detik ini belum membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel secara resmi. Nah, Ganjar ini bukan hanya sebagai penyambung lidah PDIP, namun yang lebih utama Ganjar adalah penyambung lidah konstitusi. Dan Ganjar tetap berdiri dan tegas bersuara untuk itu. Maka yang menyalahkannya jelas keliru. Atau setidaknya tergiring oleh kiringan baser capres si Anu. Makanya, lain kali kalau berpolitik, janganlah terlalu polos dan lugu-lugu. Ya? Pintu perdebatan figur capres yang akan diusung oleh PDIP telah tertutup. Dengan diputuskannya, Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 oleh PDIP. Dan kini tinggal figur capres pendamping Ganjar yang sedang dibuka untuk umum. Nah, siapakah kira-kira yang layak untuk menjadi pendampingnya? Anis Baswedar. Hahaha, rasanya kok sangat tidak mungkin ya? Karena, meski Anis dicalonkan oleh Nasdem, namun aroma PKS sangat menyengat di dirinya. Sedangkan PKS ini merupakan musuh politik pebuyutan dunia akhirat dari PDIP. Mengingat PKS sudah terlalu lama teler terhipnotis bayangan surga dari imajinasi kader-kadernya sendiri yang dahulu selalu korupsi dengan menggunakan sandi, jus, kitab suci, dan sebagainya, hingga PKS selalu merasa suci dan mudah mengkafir-kafirkan orang yang berbeda pandangan dengannya. Jadi, Ganjar cocoknya berdampingan dengan siapa kira-kira? Dengan Prabowo? Ah, nggak seru dong kalau Pilpres nggak berhadapan dengan Prabowo. Nanti pemilunya bakal sepi, nggak rame lagi, ya kan? Penjual kaos, spanduk, dan lain-lain, akan sepi orderan. Hahaha, kasian rakyat kecil. Prabowo harus tetap maju dong dari Gerindra. Biar politik ramai, riuh rendah lagi. Yang penting setelah itu, Prabowo bisa diangkat jadi menhan untuk yang kedua kalinya, kalau Ganjar menang. Sedangkan kalau Ganjar juara, ya Prabowo bisa diajak bicara, mau jadi menteri pertahanan lagi, atau jadi menteri pertanian saja. Pokoknya, Prabowo harus tetap diberi semangat. Jangan sampai putus asa, dan tidak boleh kalah dengan adiknya, yang konon sudah menguasai banyak tanah untuk lokasi IKN di Kalimantan sana. Begini, Ganjar Pranowo, kalau saja nantinya jadi presiden, tantangannya itu sangat berat. Beliau akan berhadapan-hadapan dengan kelompok radikalis, ekstremis, yang saat ini masih sibuk membangun sel-sel terorisnya. Oleh karena itu, menurut saya ini ya, lebih baiknya Ganjar ini didampingi dari figur politisi dari unsur TNI, yang memiliki wawasan kerakyatan, cakap dalam ilmu kemiliteran, dan memiliki kearifan. Untuk saat ini, figur yang paling tepat mendampingi Ganjar, yang seperti demikian ya, Muldoko, Jenderal Purnawirawan, mantan Panglima TNI, yang saat ini menjabat kepala staf presiden, ini orangnya sangat tegas, dan berani, serta rendah hati. Wibawanya sangat besar, di kalangan militer dan sipil. Selain itu, pengalaman Muldoko, ini dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal teroris ekstremis di negeri ini, tidak diragukan lagi. Ya, lihat saja, setiap ada pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris di tanah air, Muldoko pasti yang paling pertama bersuara menentang dan mengutuknya. Ganjar Pranowo, berduet dengan Muldoko. TNI dan Polri pasti aman, berbasis rapi. Apa sih kriteria, ataupun visi-misi yang akan Pak Ganjar lakukan, khususnya untuk pemilihan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar? Ya, tentu saja, sevisi, semisi, seideologis ya, bisa bekerja sama, dan kemudian dari seluruh agenda persoalan bangsa, kita sepakat untuk mengawal. Saya kira dalam bentuk besarnya itu. Terima kasih telah menonton!